Hai sobat berkawan welcome back to our YouTube channel sebelumnya perkenalkan nih nama saya Sarah Barasa dari tim CSI BRK nah disini saya akan coba memandu teman-teman berkawan kita akan kupas tuntas apa sih RPA menggunakan your iPad atau mungkin dari antara teman-teman berkawan udah ada yang tahu ya kan sebenarnya RPA itu apa dan your iPad itu seperti apa namun di sini saya akan coba jelaskan secara high level kepada teman-teman berkawan apa sih RPA itu dari RPA kita ambil kepanjangan itu adalah robot proses automation namun yang menjadi pertanyaannya ialah apakah robotnya dalam bentuk fisik atau apakah robot itu dalam bentuk apa gitu ya kan teman-teman berkawan nah dari namanya aja kita udah dapat ya dan kita tahu namanya robot proses automation which is ya kayak kayak suatu proses yang akan kita robotin right namun proses seperti apa gitu ya kan menjadi pertanyaannya lagi nah proses-proses yang sifatnya repetitif yang mungkin teman-teman user itu kerjain dalam sehari-hari gitu ya dalam skala besar gitu mungkin ya kan contoh kayak copy paste dari suatu ke Excel terus ke web gitu ya kan atau mungkin teman-teman customer ada yang punya SAP gitu ya kan mungkin pernah mengalami kayak copy informasi dari satu PDF mungkin atau dari dokumen gitu ya kan nah itu hal-hal yang seperti itu kita bisa robotin gitu teman-teman jadi sifatnya yang repetitif yang tidak membutuhkan yang namanya human validation gitu nah itu bisa robot gitu yang akan mengerjakannya nah disini saya tadi coba singgung tentang apa itu UiPad secara agak sebesar UiPad mempunyai basic komponen itu ada tiga yang mana satu itu ada namanya studio terus ada orkestrator dan ada yang namanya UiPad robot atau bisa disebut juga dengan UiPad assistant nah disini saya akan coba ngejelasin apa sih beda dari ketiganya namun hal yang perlu teman-teman berkawan tahu dari ketiga ini kita bisa saling berkesinambungan yang artinya dari studio akan connect ke orkestrator juga nah dari orkestrator juga akan connect ke UiPad robotnya oke nah disini saya akan coba show ya teman-teman berkawan seperti apa sih tools dari si UiPad itu ya kan sekeren apa sih dia ya kan nah disini saya akan coba show ya teman-teman nah tanpa berlama-lama teman-teman berkawan sudah melihat ya tampilan screen saya yang berwarna miru ini teman-teman sudah berada di namanya UiPad studio nah artinya disini secara garis besarnya adalah tempat dimana developer kita ngoding kalau bahasa programmernya ya teman-teman semuanya nah kita akan ngodingnya disini artinya kita build logic gitu ya kan proses-proses yang repetitif tadi itu kita mau build logicnya di UiPad studio oke nah kemudian apa saja sih yang menarik dari UiPad studio nih teman-teman berkawan nah jis kayak teman punya bisnis proses ya kita as disini kita buildnya disini gitu as a logicnya gitu nah yang menjadi pertanyaannya di luar dari logic itu ya mungkin kita put lagi gitu ya kan beberapa logic lagi kalau misalnya ada penambahan intinya apa yang mau di edit atau mau yang di create kita nge-buildnya di UiPad studio oke nah kemudian apa saja sih yang menarik dari UiPad studio ini ya kan teman-teman berkawan nah kalau teman-teman berkawan lihat ini ada ya activities ya nah activities kita ini sangat banyak ya teman-teman berkawan kurang lebih ada 300 ribu lebih activities nah dimana sifatnya itu drag and drop nah teman-teman berkawan seperti apa drag and drop itu disini saya akan coba contohin ya teman-teman nah contoh kayak gini akan SAP login tadi mungkin saya udah sempat singgung ya kayak ada yang punya SAP nah disini UiPad ini sudah berintegrasi juga loh dengan yang namanya SAP as you know ya teman-teman semua kayak disini udah ada activity kayak SAP login SAP logon ya kan nah dan sifatnya itu cuma drag and drop gitu ya kan teman-teman se user friendly itu loh gitu ya kan nah namun semisal ada nih beberapa teman-teman mungkin yang bertanya-tanya ya kan bagaimana kalau semisal activitiesnya ini kurang gitu ya kan atau kurang gitu kan di activitiesnya nih don't worry about that ya teman-teman berkawan kita punya yang namanya manage package nah disini kita akan terhubung yang namanya ke marketplace teman-teman berkawan yang dimana kayak once kayak teman-teman berkawan nggak lihat nih activity-nya ada di UiPad Studio kita bisa carinya di marketplace ya di sini manage package ini udah benar-benar refer gitu don't worry ya teman-teman kalau misalnya nggak nemu di studio kita bisa carinya di marketplace oke apalagi sih yang menarik di UiPad Studio nah kalau teman-teman lihat nih kita punya yang namanya recording nah tadi kayak kita mau record web atau apa gitu ya mungkin kita mau recording yang kita otomasi itu web aplikasi gitu ya kan nah kita bisa nge-record activity-nya contoh kayak nge-click refer ke nge-type into gitu ya kan ke field-field-nya nah kita bisa build-nya dengan feature ini kemudian ada yang namanya data scrapping teman-teman berkawan nah kita bisa nge-scrapping informasi dari web contoh kecilnya ya kan kayak teman-teman user mungkin ada yang butuh gitu informasi dari suatu web kita bisa nge-scrapping by feature ini oke nah setelah itu ada activity nah disini biasanya ada output gitu ada output dimana kayak once kayak robotnya running kita bisa ngelihat SLOG-nya disini nah kalau teman-teman lihat yang di bawah ya yang ada icon hijau terus ada yang sara.barasa.brk gitu nah itu kita connect gitu ke orkestrator nah jadi UiPad Studio ini harus connect ke orkestrator gitu kan kita punya mesin key-nya gitu kan dan connect juga refer ke UiPad robot gitu nah kenapa connect seperti itu karena once kita kayak mau publish gitu SLO package kita bisa lihat proses kita ke orkestrator tapi sebelum ke orkestrator saya akan coba jelasin UiPad Assistant nah UiPad Assistant itu seperti apa? biasanya simpelnya itu disini tempat dimana user kayak mau running proses yang udah di create atau di build ya kan berarti yang kayak udah production gitu ya kan yang udah bener-bener jadi gitu ya kan the go live nah dia simpel banget tinggal nge-click run udah gitu doang nah ini UiPad robot jadi kayak teman-teman ga usah pusingin lagi di bagian build-nya terus running-nya seperti apa as a user cuman nge-click ini udah tinggalin terus bisa tinggalin robotnya bisa jalan nanti teman-teman mungkin mau ngopi ya kan usernya mau ngopi silahkan gitu ya kan atau mungkin teman-teman user mau kayak brainstorming ke tim yang lain nah jadi timnya itu bisa gitu menggunakan waktu yang kayaknya tadi teman-teman repetitif terus input-input apa gitu informasi kita bisa gitu nge-brainstorming hal-hal yang lain yang sifatnya lebih membutuhkan kemampuan kognitif gitu ya teman-teman berkawan kemudian tadi saya coba bahas tentang yang namanya orkestrator orkestrator ini sangat menarik banget ya teman-teman berkawan kenapa sebegitu menariknya disini kalau semisal teman-teman yang bertanya-tanya mungkin di marketplace ada yang kayak membutuhkan yang namanya scheduler gitu kan kita scheduler kita bisa sini kita bisa trigger gitu kita bisa trigger gitu as a scheduler gitu nah kalau teman-teman lihat nih kayak ada bisa kita add sebagai minute hourly daily weekly monthly gitu ya kan kita bisa setting up di sini jadi kayak once kayak teman-teman udah punya suatu proses terus kayak teman-teman mau mau buat prosesnya itu atau robot itu jalan 24 jam why not gitu ya kan pasti bisa banget gitu justru sangat membantu gitu nggak mau hanya kerja 98 sampai sampai kelima gitu ya kan kita bisa satu hari setiap hari gitu robotnya justru itu yang bisa ngebantu nah di orkestrator ini kita bisa nge-setup gitu yang namanya scheduler ya teman-teman berkawan kemudian apalagi yang menarik di orkestrator kalau teman-teman berkawan lihat disini adalah proses-proses yang udah dipublish setelah kayak tim dan sayang kayak nge-buildnya kita publishnya disini teman-teman bisa lihat ya kayak sini kita bisa juga running by orkestrator tinggal ke gini start a job gitu nah teringat a job nah disini juga ada yang namanya ini job gitu ya kan job-job yang mau kita execute nah disini biasanya akan muncul di apply gitu ya kan job-jobnya gitu teman-teman kita bisa lihat disini job yang sedang running nah ini kebetulan sedang lagi tidak running nah ini atau as a lognya gitu bisa kita lihat ya contohnya di part kedua nah nanti kita akan coba lihat lognya ya teman-teman berkawan nah kemudian apalagi yang menarik di orkestrator ini nah ini kita punya yang namanya aset gitu namun apa sih aset itu ya kan mungkin ada yang bertanya-tanya nah aset itu simpelnya adalah kita mau refer ke credential nah mungkin di teman-teman yang punya credential yang sifatnya secret right ya kan kita bisa set up disini gitu nah kita mau usernya seperti apa passwordnya seperti apa kita bisa setting up disini jadi don't worry ya teman-teman berkawan kayak kalian itu yang takut gitu kita developernya lihatin username passwordnya apa don't worry ya kita bisa setting up di orkestrator jadi kayak once kayak teman-teman semua ngeketik gitu dia nggak bakalan tahu gitu jadi karena kayak dia bener-bener gitu tersimpan gitu teman-teman dari pihak perusahaan sendiri yang akan ngesimpan username-nya sama passwordnya tinggal buat aset namenya Sapa parameter gitu ya kan misalnya contoh tes Sarah gitu ya kan atau tes SAP gitu ya kan oke nah kemudian selanjutnya saya akan coba jelasin sedikit ya ada hal yang menarik di orkestrator ini juga kalau teman-teman pernah dengar yang namanya automation hub automation hub itu seperti apa gitu ya kan simpelnya automation hub ini adalah suatu feature yang akan membantu teman-teman user untuk mencari tahu gitu ide-ide apalagi gitu intinya itu di automation hub ini kita bisa submit ide gitu as a user as a COI gitu ya kan kita bisa submit just disini jadi kayak teman-teman mau submit request apakah ini bisa bisa di otomasi kita bisa bikin inter kita akan review teman-teman bisa review gitu apakah proses yang mungkin di divisi teman-teman atau di departemen teman-teman semuanya itu possible gitu ya kan ini juga sangat penting ya apalagi kayak di bagian company yang cukup besar ya mungkin kayak bingung mulai dari mana nih dari end-to-end gitu ya kita akan kita mau mau coba dari mana gitu nah kita bisa pelanggan kita build SLID nya di automation hub nah jadi kurang lebih inilah teman-teman ya overview yang namanya RPA menggunakan tools UI pad nah mungkin pembahasan kita sampai disini dulu mungkin saya akan kasih bocoran seperti tadi saya punya part kedua gitu ya teman-teman part kedua untuk ngejelasin teman-teman contohnya atau use case seperti apa gitu mungkin disini saya akan coba bocoran ya kayak teman-teman bisa lihat use case yang berintegrasi yang dengan namanya API gitu ya kan mungkin ada beberapa dari tempo dulu kayak teman-teman dari customer gitu bertanya-tanya gitu ya kan Kak bisa nggak ya UI pad berintegrasi baik dengan namanya API nah disini saya akan coba jelasin nih teman-teman biar kawan sangat bisa nah so jadi teman-teman yang penasaran kita bisa langsung ke part 2 kita akan coba lihat prosesnya seperti apa Oke demikian dari saya kita akan tutup dulu pengenalan tentang overview iPad nya mungkin kalau ada yang mau bertanya-tanya lagi bisa kontak nanti number yang mungkin di deskripsi atau bisa menghubungi saya sendiri Sarah silahkan teman-teman semua kalau penasaran mengenai apa juga bisa kita lihat dari sini ya teman-teman biar kawan Oke Oke demikianlah sesi kita satu ini kita akan lanjut ke part 2 so stay tune ya teman-teman biar kawan jangan lupa like subscribe and comment see you bye-bye bye-bye